Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadhan, PT PLN Persero sambung listrik gratis seribu warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menghadiri halal-bihalal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Di kantor pusat PBNU Jakarta Minggu 28 April 2024 Dalam kesempatan itu Prabowo mengatakan dirinya memanfaatkan rentang waktu dari penetapan dirinya sebagai Presiden terpilih pada 24 April hingga pelantikan pada 20 Oktober mendatang Untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai permasalahan yang ada di Indonesia kemudian mendiskusikannya dengan pakar untuk memecahkan permasalahan tersebut Kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum tidak akan ada waktu yang terbuat Dalam acara itu Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Setakuf menyatakan komitmen PBNU untuk melanjutkan dukungan kepada pemerintah demi kemaslahatan rakyat Tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat Karena tasorruful imam manutun bimaslahadir rakyat Karena tanggung jawab imam adalah mengupayakan apa yang mungkin, apa yang bisa untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat Gus Yahya juga menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran yang telah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dari Jakarta, Sanyadinda Ibn Zaki, Kantor Berita Antara Muartakan Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah PT PLN Persero telah menyiapkan sebanyak 65 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Trans Jawa Timur Mulai Ngawi hingga Banuwangi Terima kasih telah menonton!